Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa'ad-din Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantapi'ahum bi'isani ilayawidi Amma ba'du Bismillah, teman-teman Mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita Mari kita tidak berhenti istiqomah Mengulang-ulang kebaikan-kebaikan yang kita jalankan Merutinkan apa yang sudah jelas kebaikannya Antara lain belajar Seperti ngaji filsafat yang kita lakukan tiap malam kemis Meskipun Masih saja kita hari-hari ini Tahun-tahun ini masih disibukkan oleh pandemi Karena memang situasinya masih jauh dari ideal Dimana-mana masih merah bahkan banyak yang hitam Tiap hari berseliorang di WA kita Kabar-kabar, berita-berita tentang Saudara-saudara kita yang berangkat Mendahului kita Semoga situasi semacam ini Bisa segera berlalu Semoga kita oleh Allah Selain diberi ujian juga Dikaruniai kesabaran Semoga diantara kita yang Mungkin malam hari ini di uji dengan sakit Kesulitan Kemalangan apapun Oleh Allah Sejarah sekaligus juga dikaruniai kesabaran Semoga besok setelah semua ini berlalu Kita semua bareng-bareng naik kelas Jadi manusia yang lebih berkualitas Makanya Saya minta teman-teman Dikuatkan sabarnya Ini salah satu senjata kita Selain tetap Dikuati juga Ihtiarnya Mungkin ada yang tanya Mengapa si Pak Wok Tentang tak Serius-serius Kita berikhtiar Segalanya itu kan sudah ditetapkan oleh Allah Termasuk pandemi ini Termasuk umur kita Kalau pakai jawaban Ilmiah banyak Cuma Kalau teman-teman Coba membuka Kitabnya Ibnu Apto'illah Sekandari yang terkenal sekali Yaitu Hikam Khususnya Kalau tidak salah ini Hikmah yang kedua Yang bunyinya kira-kira begini Ini kalimat dari Ibnu Apto'illah ini Memberi kita pelajaran sebenarnya Bahwa setiap orang itu Ada makom-makomnya sendiri Kalau dalam Kaedah Hikam yang kedua tadi Ada dua Kategorinya manusia Yang pertama Manusia yang ada di Makom Tadjerit Yang kedua Manusia yang masih Ada di Makom Asbab Makom Tadjerit itu Orang yang sudah Meninggalkan Segala macam Urusan duniawi Dan hidup Hanya untuk Allah saja Ini Makomnya Makom Tadjerit namanya Pokoknya hidup 100% Hanya untuk Allah Orang yang ada Di makom ini Yang nanti Segala kebutuhannya Dipenuhi oleh Allah Ada jalan Untuk Segala problem Segala kebutuhannya Dia hanya Fokus pada Allah saja Sisanya Dia pasrahkan Pada Allah Termasuk Urusan-urusan duniawi Dan lain sebagainya Nah Ada orang Yang Masih Di makom Asbab Seperti kita ini Kalau ingin Punya Uang Untuk biaya hidup Ya kerja Kalau ingin Kenyang Ya makan Kalau ingin Sehat Ya berusaha Untuk sehat Dengan istiar-istiar Keduniaan Untuk mencapai Kesehatan Karena kita Masih ada Di makom Asbab Kita Belum Naik ke Makom Tajrit Ini biasanya Makomnya Poro Wali Orang-orang Yang sudah Sangat dekat Dengan Allah Kalau kita Masih Di makom Asbab Yonyuunsewu Mungkin ada yang Satu dua Wali yang Tidak sengaja Mendengarkan Ngaji Filsafat Saya minta maaf Mungkin Ada yang Makomnya Sudah Tajrit Kalau saya Dan juga Sebagian besar Teman-teman Itu makomnya Masih Makom Asbab Masih butuh Sebab Akibat Mudahnya Jadi kalau Lapar Ya makan Kalau capek Ya istirahat Tidur Kalau sakit Ya nyari Obat Tidak bisa Yang dimakom Sebab itu Sakit Kemudian Sudahlah Pasrah Saja Makomnya Belum Di situ Nah Jadi Kalau ada Yang Kemarin Tiba-tiba Dalam pandemi Ini Kok Njucuk Alas Sudahlah Pasrahkan Saja Semuanya Pada Allah Serahkan Saja 100% Pada Allah Ya Kalau Makomnya Masih Asbab Tidak Bisa Begitu Jadi Kita Ini Masih Terkenal Hukum Sebab Akibat Duniawi Jadi Kalau sakit Ya harus Mencari Sembuh Tidak Boleh Mencari Sakit Karena Kita Oleh Allah Diberi Amanat Untuk Menjaga Hidup Kita Kecuali Kita Sudah Makom Tajrit Tapi Kalau Ada Orang Ngomong Begitu Jangan Tiba-tiba Dimarah Kalau Ada Orang Ngomong Kita Pasrahkan Saja Semuanya Pada Allah Biarlah Kita Tidak Harus Capek Macem Macem Itu Tidak Harus Dimarah Siapa Dia Makom Sudah Tajrit Nah Yang Hikmahnya Hikam Tadi Artinya Begini Keinginanmu Untuk Tajrit Padahal Allah Masih Meletakkanmu Dimakom Asbab Itu Namanya Sahwat Jadi Orang Yang Masih Dimakom Asbab Kok Ingin Gayanya Hidupnya Itu Kayak Orang-orang Yang Sudah Tajrit Itu Namanya Sahwat Sebaliknya Kalau Ada Orang Yang Sebenarnya Dia Makom Sudah Tajrit Tapi Kok Dia Sibuk Dengan Hal-hal Duniawi Yang Harusnya Sudah Total Dia Tinggalkan Nah Itu Kalau Katanya Ibnu Ata'ilah Namanya Itu Namanya Merosot Dari Himah Yang Tinggi Dari Orientasi Spiritual Yang Tinggi Nah Ini Pelajarannya Dari Ibnu Ata'ilah Sebelum Kita mulai Kajian Kita Malam Hari Ini Biar Teman-teman Tidak Dibingungkan Oleh Karena Hari Ini Kan Wacana Wacana Itu Macem-macem Jadi Berarti Yang Penting Apa Kita Sadari Makom Kita Level Kita Kemudian Kita Jalan Di Level Kita Jadi Kalau Tiba-tiba Ada orang Nyindir Kita Katanya Beriman Tapi Takut Sama Penyakit Memhindar Memhindarkan Semuanya Dari Allah Ya Jawabannya Makomku Masih Makom Asbab Jadi Masih Harus Ngurusi Sarana Kehidupan Karena Masih Terkena Hukum Sebab Akibat Duniawi Menjalankan Amanah Allah Keduniaan Dalam Hidup Makomnya Masih Disitu Nah Mungkin Yang Tanya Tadi Makomnya Sudah Tak Cerit Kita Juga Tidak Boleh Menyalahkan Nah Baik Itu Pengantaran Saja Teman-teman Tiba-tiba Kok Teringat Yang Seperti Itu Karena Karena Kemarin Kemarin Banyak Kita Temui Cara Berpikir Semacam Itu Baik Langsung Saja Kita Mulai Kajian Kita Malam Hari Ini Kita Akan Mengulas Mengali Gagasan Gagasan Dari Seorang Filosof Besar Yunani Kuno Dari Kalangan Sovis Yang Namanya Protagoras Teman-teman Yang Rajin Mengikuti Kaji Filosofat Mestinya Pernah Dulu Mengikuti Kajian Tentang Sofisme Salah Satu Aliran Filosofat Yang Terkenal Sekali Yang Gagasan Gagasannya Sering Berlawanan Dengan Ide-ide Yang Dibawa Oleh Sokrates Dan Kawan-kawan Protagoras Ini Salah Seorang Tokoh Besar Dalam Aliran Sofisme Beliau Ini Hidup Antara Tahun 490an Sebelum Masehi Sampai 420 Setelah Masehi Beliau Ini Tinggalnya Sebenarnya Tidak Di Atena Beliau Lahir Di Daerah Laut Aegea Yang Ini Letaknya Antara Yunani Dan Turki Anatolia Beliau Kelahiran Di sana Tapi Beliau Ini Memang Sepanjang Hayatnya Dikenal Suka Berpindah Pindah Mengembara Kemana-mana Dalam Rangka Mengajar Jadi Beliau Ini Sebelum Nanti Di akhir Hidup Beliau Menetap Di Aktena Beliau Ini Sukanya Keliling-keliling Kemana-mana Mengajar Seperti Saya Jelaskan Dulu Waktu sesi Sofisme Orang-orang Sofis Ini Kebanyakan Para Pengajar Hanya Saja Memang Cara Mereka Memperlakukan Ilmunya Kalau Pakai Bahasa Hari Ini Bagi Mereka Ilmu Itu Semacam Komoditas Jalan Untuk Mencari Penghasilan Jalan Untuk Mencari Uang Sehingga Dengan Ilmunya Mereka Ini Kemudian Mendatangi Orang-orang Kaya Mendatangi Para Pejabat Untuk Menawarkan Kebijaksanaan Kebijaksanaan Ilmu-ilmu Yang Mereka Memiliki Sehingga Nanti Kemudian Mereka Ini Terus Diangkat Jadi Guru Privat Anak-anak Pejabat Ngajari Orang-orang Kaya Dan Lain Sebagainya Kalau Protagoras Ini Beliau Dikenal Punya Sahabat Dekat Di Atena Namanya Berikles Berikles Ini Pejabat Dan Nanti Dia Ini Minta Protagoras Untuk Ikut Menyusun Konstitusinya Atena Nah Bisa Disebut Ada Yang Bilang Protagoras Ini Orang Pertama Yang Minta Bayaran Tinggi Untuk Mendidik Yang Yang Narif Jadi Pokoknya Saya Mau Ngajar Kalau Dibayar Sekian Nah Ini Ada Yang Bilang Yang Seperti Ini Pertama Kali Ini Protagoras Kemudian Beliau Juga Dikenal Sebagai Tokoh Bapak Dari Relativisme Nanti Kita Lihat Mengapa Beliau Disebut Bapak Relativisme Beliau Juga Dikenal Sebagai Bapak Aknotisisme Beliau Nanti Juga Dikenal Sebagai Bapaknya Bapaknya Bisa Dirasakan Dari Gelar Bapaknya Saja Dia Punya Tiga Gelar Bapak Berarti Dia Pelopor Pertama Tokoh Pertama Yang Inisiasi Kayak Berpikir Relativistik Kayak Berpikir Debat Dan Juga Cara Berpikir Agnostik Nantinya Aknotisismenya Protagoras Ini Membawa Kemalangan Kemalangan Dalam Hidupnya Karena Gagasan Gagasannya Yang Mengkritisi Keimanan Keberagamaan Dewa-Dewanya Orang Yunani Saat Itu Akhirnya Protagoras Ini Dituduh Sesat Buku-bukunya Dibakar Kemudian Beliau Dijatui Hukuman Mati Tapi Beliau Berusaha Lari Menyelamatkan Diri Beliau Lari Naik Kapal Tapi Ternyata Kemudian Kapalnya Tenggelam Ada Yang Bilang Ditenggelamkan Ternyata Cerita-cerita Semacam Ini Itu Dalam Sejarah Peradaban Manusia Banyak Sekali Kita Temui Jadi Tuduan-tuduan Sesat Ketidak Setujuan Berpikir Yang Kemudian Koalisi Dengan Kekuasaan Politik Sehingga Lahir Korban-korban Sehingga Membawa Dampak-dampak Negatif Destruktif Dalam Peradaban Manusia Itu Sering Kita Temui Cerita-cerita Semacam Ini Ternyata Dialami Juga Oleh Protagoras Terlepas Dari Setuju Atau Tidak Setujunya Kita Dengan Gagasan-gagasannya Protagoras Ini Nanti Saya Membahas Protagoras Untuk Bulan Ini Karena Saya Lihat Ada Beberapa Di Antara Kita Yang Mungkin Maunya Tidak Seperti Itu Tapi Ternyata Cara Berpikirnya Mirip Seperti Itu Seperti Protagoras Nanti Kita Lihat Tapi Ini Untuk Intropeksi Kita Sendiri Sendiri Saja Jangan-jangan Aku Sudah Seperti Protagoras Cara Berpikirnya Khusus Karena Kalau Saya Menyebut Relativisme Agnostisisme Debat Itu kan Modus Hidup Kita Hari Ini Meskipun Kalau Hari Ini Banyak Kita Lakukan Tiga Hal Itu Lewat Media Sosial Kita Mulai Menggali Gagasan Gagasan Protagoras Setiap Gagasan Setiap Buawasan Baru Konsep Teori Dari Tokoh Tokoh Besar Itu Pasti Punya Relevansinya Sendiri Sendiri Untuk Hidup Kita Kalau Ruang Dan Waktu Dan Momen Nya Pas Jadi Mungkin Gagasan Protagoras Ini Nanti Kita Butuhkan Dalam Situasi Tertentu Dalam Momen Tertentu Meskipun Mungkin Tidak Kita Jadikan Sebagai Cara Berfikir Kita Secara Umum Tidak Mungkin Tokoh Tokoh Besar Yang Kita Bahas Dalam Kajian Filsafat Kita Itu Yang Gagasannya Sama Sekali Tidak Berguna Nama Besar Yang Mereka Peroleh Pasti Mengindikasikan Ada Sesuatu Sumbangan Yang Berharga Dan Penting Untuk Manusia Dan Kemanusiaan Yang Mereka Berikan Nah Semoga Nanti Kita Bisa Memakainya Secara Pas Sesuai Ruang Dan Waktu Dan Momen Termasuk Juga Teman Teman Nanti Yang Mungkin Ada Yang Motong Motong Kajian Ini Kemudian Di Share Yomonggo Saja Tapi Tolong Sebutkan Ini Dalam Kaji Apa Kapan Di Tema Apa Karena Saya Itu Sering Melihat Ada Potongan Potongan Kajian Yang Tidak Disebut Ini Dalam Konteks Kajian Tokoh Siapa Tentang Apa Sehingga Banyak Orang Salah Paham Terhadap Saya Banyak Orang Yang Anggap Saya Itu Winter Ada Yang Mungkin Anggap Saya Setengah Wali Ada Yang Mungkin Anggap Saya Ngerti Segalanya Yang Saya Sampaikan Itu Hanya Meminjam Hanya Membaca Dan Menyampaikan Kembali Gagasan Orang Orang Besar Jadi Kalau Ada Kalimat Kalimat Kata-kata Mutiara Yang Indah Yang Teman-teman Dapat Dengaji Ini Itu Tidak Selalu Dari Saya Justru Sebagian Besar Dari Tokoh Yang Sedang Kita Gali Jadi Sebut Juga Nama Mereka Saya Khawatirnya Kreditnya Hanya Diberikan Pada Saya Saya Menyampaikan Saja Jadi Itu Pesan Saya Biar Orang Tidak Salah Paham Apalagi Nanti Kalau Ada Yang Bagian Bagian Yang Tidak Disetujui Atau Yang Membuat Orang Tidak Nyaman Itu Nanti Juga Kalau Tidak Disebut Sumbernya Siapa Nanti Bisa Mantul Ke Saya Lagi Dian Wah Pak Faiz Ternyata Cara Berfikirnya Sudah Tidak Lurus Lagi Dan Lain Sepertinya Oke Jadi Itu Saya Tidak Sehebat Saya Hanya Menyampaikan Gagasan Tokoh-tokoh Besar Yang Seling Kita Lupakan Dengan Kita Menggali Tokoh-tokoh Ini Menurut Saya Diantara Manfaatnya Adalah Kita Sadar Bahwa Kita Itu Ternyata Bukan Apa-apa Masih Sangat Banyak Orang-orang Yang Lebih Jago Lebih Penting Lebih Hebat Dibandingkan Kita Kesadaran Ini Menurut Saya Penting Untuk Hari Baik Teman-teman Kita Terhadap Protagoras Dari Fokus Perhatiannya Protagoras Protagoras Ini kan Kaum Sofis Kaum Sofis Itu Fokusnya Tidak Pada Mencari Mana Yang Benar Tapi Justru Fokus Perhatiannya Kepada Bagaimana Kebenaran Itu Senantiasa Punya Keterkaitan Punya Relasi Dengan Situasi Dan Tujuan Ketika Kebenaran Itu Disampaikan Jadi Orang-orang Sofis Itu Prioritas Utamanya Jukan Pada Kebenaran Atau Menemukan Kebenaran Tapi Bagaimana Caranya Menggunakan Kebenaran Itu Sesuai Tujuan Yang Diinginkan Ini Fokusnya Orang Sofis Jadi Makanya Tadi Saya Bila Hari ini Kita Banyak Yang Ada Di Titik Ini Khususnya Ketika Ada Perbedaan Perbedaan Dalam Situasi Pertarungan Wacana Yang Banyak Kita Temukan Di Media Media Sosial Orang Itu Ternyata Fokusnya Bukan Pada Kebenarannya Atau Menunjukkan Inilah Yang Benar Tapi Sebagian Besar Kita Justru Bagaimana Caraku Menggunakan Kebenaran Ini Untuk Mendukung Tujuanku Keinginanku Cita-citaku Kelompokku Dan lain sebagainya Jadi Ini nanti Kalau disambung-sambungkan Bisa ketemu Wacana Postrut Yang hari ini Menggila Jadi makanya Disebut Postrut Postrut itu kan Melampaui Kebenaran Jadi Fokusnya Tidak lagi Kebenaran Tapi Sejauh Mana Aku Bisa Menggunakan Kebenaran Ini Untuk Kepentingan Yang Kepentingan Itu Bukan lagi Kebenarannya Tapi Kepentingan Itu Sesuai Targetku Tujuanku Mengapa Punya Pandangan Semacam Ini Karena Setiap Sofis Meyakini Bahwa Kebenaran Itu Sesuatu Yang Tergantung Kepada Ruang Dan Waktunya Kepada Ruang Dan Budayanya Jadi Tidak ada Kebenaran Yang Absolut Mutlaka Yang Ada Selalu Kebenaran Versi Versi Siapa Oh Ini Benar Versi Dia Sementara Kalau Ini Benar Versiku Nah Ini Pandangannya Kelompok Sofis Termasuk Protagoras Jadi Bagi Protagoras Dia Mempertanyakan Apakah Ada Kebenaran Yang Absolut Karena Menurut Dia Kebenaran Itu Sifatnya Perspektif Sesuai Siapa Yang Melihat Nah Ini Pandangannya Protagoras Nah Dari Situ Nanti Protagoras Mengkritik Para Filosof Sebelumnya Yang Populat Sekali Adalah Kritiknya Protagoras Pada Para Filosof Dari Elia Seperti Heraklitos Dan Kawan-kawan Yang Dulu Juga Pernah Kita Bahas Jadi Para Filosof Yang Dikritik Oleh Protagoras Khususnya Filosof Elia Mungkin Juga Sama Dengan Pandangan Kita Hari Ini Punya Pandangan Para Filosof Ini Bahwa Antara Rasa Dan Pemikiran Itu Dua Hal Yang Berbeda Kalau Rasa Itu Subjektif Kalau Pemikiran Itu Objektif Kita Kan Selalu Begitu Kesan Tribah Di Kita Menganggapnya Subjektif Sementara Pemikiran Kita Kita Menganggapnya Objektif Jadi Para Filosof Zaman Itu Juga Punya Pikiran Seperti Ini Protagoras Sebaliknya Bagi Protagoras Dia Tidak Setuju Kalau Akal Itu Objektif Dan Universal Justru Akal Itu Ada Di Bawah Rasa Yang Tadi Dianggap Subjektif Bagi Protagoras Ukuran Kebenaran Itu Justru Aspek Kesan Atau Rasa Masing Masing Orang Bukan Aspek Objektif Contohnya Mudahnya Begini Misalnya Saya tidak tahu Di tempatnya Teman-teman Malam ini Situasinya Seperti Apa Kalau saya Bilang Begini Wah Malam ini Hawanya Agak Panas Pernyataan Saya Malam ini Hawanya Agak Panas Itu Benar Kenapa Aku Ngalami Sendiri Dan Merasakan Sendiri Tapi Ini Kan Tidak Objektif Dan Tidak Universal Tapi Benar Wah Aku Ngalami Sendiri Aku Merasakan Sendiri Mungkin Teman-teman Di rumah Punya Kesan Yang Berbeda Wah Malam ini Kok agak Dingin Ya Pak Gak Seperti Biasanya Saya Bilang Agak Panas Sampai Bilang Agak Dingin Kita Sama Sama Benar Mengapa Karena Dasarnya Adalah Pencerapan Kita Sendiri Pemahaman Kita Sendiri Jadi Inilah Makanya Menurut Protagon Justru Kebenaran Itu Berawal Dari Kesan Pencerapan Setiap Orang Jadi Masing-masing Kita Menghayati Hidup Ini kan Versi-versi Sesuai Dengan Pemahaman Kita Masing-masing Jadi Bagi Saya Enak Bagi Teman-teman Tidak Enak Suara Saya Ini Mungkin Bagi Teman-teman Suaranya Lembut Sekali Enak Didengarkan Tapi Yang Lain Suaranya Pelan Sekali Harus Susah Payah Untuk Mendengarkannya Dua Kesan Yang Berbeda Tapi Sama-sama Benar Kalian Yang Tidak Setuju Menangkapnya Seperti Itu Yang Setuju Menangkap Seperti Itu Jadi Kebenaran Itu Ukurannya Pemahaman Pencerapan Sendiri Ukurannya Orang Lain Tidak Bisa Dipakai Untuk Ukuran Jadi Ini Cara Berpikir Yang Ada Dalam Konsep Epistemologinya Protagoras Nah Tadi Saya Bilang Hari ini Kita Banyak Yang Punya Pandangan Seperti Ini Kebenaran Itu Sesuai Versinya Masing-masing Makanya Nanti Terkenal Sekali Kalimat Dari Protagoras Man Is The Misery Of All Things Of Things That Are Red Deya Of Things Are Not Red Deyan Jadi Manusia Adalah Ukuran Segala Sesuatu Baik Segala Sesuatu Yang Ada Seperti Adanya Atau Segala Sesuatu Yang Tidak Ada Seperti Ketiadaannya Ukurannya Manusia Baik Buruk Benar Salah Apapun Yang Ada Kata Protagoras Itu Yang Memutuskan Manusia Bahkan Sampai Nanti Wilayah Ketuhanan Tuhan Itu Ada Atau Tidak Yang Memutuskan Manusia Ukurannya Manusia Manusia Adalah Ukurannya Segala Sesuatu Ini Membalik Kita bulan lalu Kan Membahas Tentang Etika Lingkungan Yang Wanti Wanti Benar Jangan Sampai Manusia Adikana Tidak 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 Merasa Di Atas Alam Protagoras Justru Sebaliknya Anda Ukurannya Tetap Manusia Kalau Manusia Merasa Dirinya Bagian Dari Alam Jadilah Itu Atau Manusia Merasa Dirinya Di Atas Alam Jadilah Itu Ukurannya Manusia Jadi Makanya Man Is The Measure Of All Thing Manusia Itu Ukurannya Segala Sesuatu Mungkin Kita Keberatan Dengan Pernyataan Ini Tapi Nanti Dulu Kita Selami Kalau Tiba-tiba Kita Keberatan Nanti Kita Tidak Ketemu Manfaatnya Man Is The Misery Nah Kalau Plato Menafsirkan Kalimatnya Protagoras Ini Karena Kita Sebenarnya Mengetahui Kagasan Kagasan Protagoras Ini Sebagian Besar Jasanya Plato Di Antara Dialog Dialog Plato Itu Ada Yang Judulnya Protagoras Yang Disitu Banyak Fragmen Dialog Antara Protagoras Dan Gurunya Plato Yaitu Socrates Bahkan Kesannya Jadi Kayak Socrates Ini Cara Berfikirnya Biasanya Agak Nyinder Agak Ironi Agak Kepada Anak Muda Provokasi Dan Tapi Kepada Orang Sofis Ini Biasanya Agak Keras Kritiknya Nah Kalau Dalam Kalimat Kalimannya Plato Itu Terasa Di Antara Jajaran Tokoh Tokoh Sofis Ini Yang Paling Dihargai Yang Paling Dimuliakan Ini Protagoras Karena Dianggap Cara Berfikir Wawasan Wawasannya Cara Dia Mengajukan Argumen Itu Sesuatu Yang Perlu Dipertimbangkan Ini Teman-teman Boleh Membaca Di Dialog Kalau Naskah Naskah Kuno Barat Ini Kan Mudah Download Gratis Boleh Sari Yang Judulnya Protagoras Nah Sekarang Kita Lihat Tafsirnya Plato Seperti Apa Man Is The Misery Jadi Man Is The Misery Ini Katanya Plato Maksudnya Manusia Itu Manusia Di Level Individunya Jadi Manusia Di Level Dirinya Sendiri Berarti Apa Manusia Ukuran Bagi Segala Sesuatu Untuk Pengetahuan Pengetahuan Di Level Individu Jadi Untuk Mu Sendiri Jadi Maksudnya Itu Katanya Plato Di Level Individu Berarti Kebenaran Itu Sesuatu Yang Aku Pahami Aku Rasakan Aku Percaya Kebenaran Setiap Orang Adalah Ukuran Bagi Pemahamannya Sendiri Jadi Man Is The Mission Kebenaran Adalah Segala Yang Aku Pahami Dan Ukurannya Adalah Pemahamanku Sendiri Itu Man Is The Mission Of All Things Misalnya Saya Melihat Sesuatu Kemudian Saya Simpulkan A Ya Itu Benar Tapi Benar Versiku Teman Yang Lain Kemudian Melihat Sesuatu Menyimpulkan B Yaitu Benar Tapi Benar Versi Dia Fakta Ini Mungkin Menggelisahkan Bagi Kita Karena Kita Itu kan Terbiasa Dengan Pernyataan Kebenaran Itu Satu Dan Tunggal Bahwa Kebenaran Itu Yaitu Tidak Boleh Orang Keluar Dari Kebenaran Ini Di Gaya Socrates Dan Kawan-kawan Yang Juga Begitu Ada Keutamaan Kebijaksanaan Yaitu Kalau Di Luar Itu Tidak Protagoras Justru Menyadarkan Tidak Manusia Di Level Individu Punya Ukuran-ukurannya Sendiri Yang Bisa Beda-beda Maka Kebenaran Itu Parameternya Versinya Masing-masing Berarti Kalau kita Ambisinya Manusia Punya Pemahaman Yang Sama Satu Seluruh Dunia Sama Apalagi Itu Makan Berat Hidup Kita Karena Secara Hakiki Kalau versinya Protagoras Kebenaran Itu Versinya Masing-masing Orang Bukan Kebenaran Satu Yang Disepakati Semua Orang Kalau Kita Ingin Kebenaran Satu Yang Disepakati Semua Orang Ya Hidup Kita Akan Berat Menderita Mungkin Kita Gelisah Terus Hasilnya Terus Konflik Konflik Terus Karena Kita Tidak Ngakui Kebenaran Orang Lain Kemungkinan Orang Lain Juga Benar Itu Kita Tutup Nah Ini Menurut Saya Hikmahnya Kalimat Protagoras Yang Pertama Ini Bisa Kita Tarik Hari Ini Paling Tidak Kita Bisa Menerima Orang Itu Memang Punya Kebenarannya Sendiri Sendiri Sesuai Yang Dia Pahami Sesuai Subut Pandangnya Sendiri Sesuai Perspektifnya Sendiri Dari Titik Ini Memang Ada Hikmah Tapi Tapi Terus Tidak Bisa Dikritik Gagasannya Protagoras Ini Rasanya Agak Ganjil Kita Lihat Sekarang Memang Kritik Terhadap Gagasan Man Is The Misery Of All Things Ini Sudah Banyak Dilakukan Kalau Dalam Filsafat Ada Faham Namanya Solipsisme Solipsisme Itu Isinya Sama Dengan Pandangannya Protagoras Bahwa Pengalaman Pribadi Masing-masing Orang Itulah Yang Jadi Landasan Pengetahuan Solipsisme Itu Dari Kata-kata Solus Yang Artinya Sendiri Dan Ipset Yang Artinya Diri Jadi Diri Sendirilah Dasarnya Kebenaran Itu Namanya Solipsisme Nanti Solipsisme Ini Ada Dua Ada Solipsisme Epistemologi Ada Solipsisme Ontologi Kalau Solipsisme Epistemologi Ini Isinya Bahwa Pengetahuan Atau Kesadaran Manusia Yang Dianggap Benar Oleh Dia Itu Hasil Pemahaman Atau Penjelapannya Sendiri Nah Ada Solipsisme Ontologis Kalau Solipsisme Ontologis Itu Segala Sesuatu Yang Ada Itu Sebenarnya Ada Karena Kita Yang Menciptakannya Karena Kesadaran Kita Ini Namanya Solipsisme Ontologis Atau Metafisik Ini Nanti Gagasan Ini Kalau Dalam Filsafat Modern Dipakai Misalnya Oleh Immanuel Untuk Menjelaskan Tata Kerja Epistemologi Dan Ontologi Yang Nanti Dikenal Dengan Nama Fenomenalisme Ini Kajian Malam Hari Ini Panya Istilah Istilah Filsafat Teman-teman Paling Nggak Nambah Wawasan Fenomenalisme Itu Begini Saya Kasih Ilustrasi Fenomenalisme Itu Pandangan Bahwa Segala Sesuatu Yang Kita Tahu Itu Levelnya Fenomena Fenomena Itu Dia Ada Ketika Berinteraksi Dengan Kita Sebagai Manusia Jadi Misalnya HP Yang saya pegang Ini Teman-teman Nggak Lihat Saya pegang HP Kalau Kajian Langsung Ketemu Di Masjid Bisa Sebetulnya Dilihat Nah HP Yang Saya Pegang Ini Ada Karena Saya Pegang Saya Cermati Saya Paham Kalau Tidak Ada Satu Orang Pun Di Dunia Ini Menyadari Atau Mengetahui Adanya HP Ini Maka HP Itu Nggak Ada Itu Pandangan Fenomenalisme Jadi Dalam Pandangan Ini Adanya Sesuatu Itu Tergantung Kita Manusia Ini Mirip Pertanyaan Begini Misalnya Sering Saya Contohkan Candi Boro Budur Itu Seandainya Nggak ada Satu Orang Pun Di Dunia Ini Tahu Ada Candi Sebesar Itu Candi Itu Ada Atau Tidak Kita Mesti Jawab Ada Pasti Dia Tetap Ada Di Kita Berani Bilang Ada Karena Sudah Tahu Itu Ada Kalau Misalnya Belum Ada Yang Tahu Sama Sekali Tidak Ada Yang Tahu Tanya Atau Berkata Di Megelang Ada Candi Besar Sekali Besarnya Mungkin Ngalah-ngalai Sekesok Dan Tinggi Itu kan Kita Mesti Alapak Omong kosong Katanya Siapa Siapa Bapak Kok Mimpi Karena Kenapa Teman-teman Tantang Tenggung Tidak ada Karena Belum ada Satu orang pun Yang tahu Jadi Adanya Sesuatu Itu Ternyata Tergantung Manusia Yang Mengadakan Dalam tanah Petik Membuat Dia Ada Hadir Jadi Ini Nanti Pengembangan Dari Dokterin Solipsism Ini Ternyata Adanya Sesuatu Tergantung Manusianya Dia Ada Atau Tidak Diakui Ada Dipahami Ada Atau Tidak Oleh Manusianya Kalau Tidak ada Satupun Orang Mengakui Keberadaannya Dia Tidak Ada Sama Seperti Ilustrasi Sandi Borobudur Tidak Ada Nah Ini Solipsismo Untuk Logis Adanya Sesuatu Itu Bergantung Kepada Pencerapan Atau Kesadaran Manusia Tentang Sesuatu Itu Makanya Kalau Dalam Teorinya Immanuel Kan Ada Konsep Sesuatu Apa Adanya Yang Asli Yang Sejadi Itu Tidak Ada Sesuatu Itu Selalu Saja Sesuatu Menurutku Menurutmu Menurut Seseorang HP Ini Aslinya Seperti Apa sih Kita Tidak Akan Tau Selalu Saja Yang Kita Kau Itu HP Menurutku HP Sejauh Yang Aku Pahami Terus Kita Bilang Bisa HP Alat Komunikasi Kesimpulannya Bahwa HP Alat Komunikasi Itu Versi Mungkin Orang Lain Tidak Menyimpulkan Itu Mungkin Artimu Yang Kecil Tidak Menyimpulkan HP Alat Komunikasi Mungkin Alat Main Game Saja Jadi Aslinya Barang Ini Seperti Apa Tergantung Menurut Siapa Siapa Yang Memahami Siapa Yang Mencerlap Itulah Doktrin Fenomenalismenya Dimanurkan Bahwa Barang Apa Adanya Itu Tidak Akan Ketemu Yang Selalu Kita Temukan Sesuatu Menurutku Sesuatu Menurutmu Sesuatu Menurut Dia Dan Sebagainya Nah Ini Sebenarnya Melanjutkan Man Is The Misery Of All Things Ternyata Ukurannya Segalanya Ada Atau Tidaknya Kualitasnya Apa Itu Yang Manusia Yang Membunyikan Manusia Dunia Ini Indah Apa Tidak Indah Manusia Yang Membunyikan Pandemi Ini Manfaat Manusia Yang Membunyikan Oke Semoga Sampai Di titik Ini Teman-teman Sedikit Bisa Menangkap Nah Cuma Memang Pandangan Seperti Inilah Nanti Yang Melahirkan Kalau Di dunia Modern Muncul Nanti Egoisme Individualisme Antroposentrismo Yang kemarin Kita banyak Singgung Di Etika Lingkungan Termasuk Rasisme Rasisme Itu kan Ketika orang Merasa Rasku Yang Paling Unggul Rasku Yang Paling Baik Sementara Suku Sana Juga Rasku Yang Paling Unggul Rasku Yang Paling Baik Karena Merasa Masing-masing Ukurankulah Yang Berlaku Kebaikan Versikulah Yang Harus Diterima Jadi Muncul Egoisme Egoisme Individualisme Orang Kemudian Merasa Aku Akan Selalu Benar Karena Kebenaran Itu Versi-versi Berarti Kebenaran Aku Juga Harus Diterima Dan Antroposentrismo Antroposentrismo Itu berarti Budaya Atau Peradaban Yang Dibangun Hanya Dengan Mempertimbangkan Aspek Manusianya Ini Berawal Dari Man Is the Misery Of All Thing Jadi Manusia Adalah Ukuran Segara Sesuatu Ternyata Ada Efeknya Ketika Berlebihan Makanya Sering Saya Bilang Wawasan Wawasan Seperti Ini Sampai Di Level Tentu Kalau Memang Ruang Waktu Moment Situasinya Pasti Benar Tapi Ketika Bablas Agak Berlebihan Biasanya Melahirkan Kerusahaan Termasuk Man Is the Misery Of All Thing Jadi Yang Pertama Itu Jadi Kalau ada Yang Tanya Kritiknya Dia akan Melahirkan Solipsisme Solipsisme Ini Nanti Yang Menjadi Akar Munculnya Egoisme Individualisme Rasisme Antropocentrisme Dan Lain Sebagainya Terus Itu Keberatan Pertama Ada Keberatan Kedua Keberatan Maksudnya Kritik Terhadap Man Is the Misery Of All Of Thing Yaitu Peritrop Dalam Bahasa Yunaninya Atau Self-reputing Pernyataan Ini Kontraktif Kalau Direnungi Agak Panjang Yang Punya Gagasan Self-reputing Untuk Mengkritik Pernyataannya Protagoras Antara Demokritos Plato Dan Aristoteles Jadi Apa Self-reputing Self-reputing Tertolak Sendiri Misalnya Tertolak Sendiri Misalnya Pernyataan Tadi Manusia Adalah Ukuran Dari Segalanya Man Is the Misal Or Of Ap Berarti Kalau dibuat Jadi Pernyataan Pernyataan Manusia Adalah Ukuran Segalanya Itu Benar Tapi Kalau Misalnya Ada Orang Punya Pernyataan Terbeda Bagaimana Misalnya Saya Bila Manusia Adalah Bukan Ukuran Segalanya Kalau Ada Orang Ngomong Seperti Ini Perspektif Dia Atau Perspektif Saya Kalau Saya Ngomong Tadi Manusia Bukan Ukuran Segalanya Kenapa Saya Ngomong Begini Pemahamanku Begini Kalau Pakai Teorinya Protakores Tadi Berarti Aku Punya Versi Kebenaran Yang Berbeda Berarti Aku Harus Diterima Juga Katanya Kebenaran Sesuai Versinya Masing Orang Sesuai Pencerapannya Masing Masing Orang Kalau Saya Punya Pandangan Manusia Bukan Ukuran Segalanya Kan Berarti Harus Diterima Juga Kalau Pendapatku Ini Harus Diterima Juga Berarti Self-reviewing Self-reviewing Itu Ternyata Bisa Membatalkan Pandangannya Protagoras Tadi Bahwa Manusia Adalah Ukuran Segalanya Ini Kalau Filsafat Itu Senang Main-main Jadi Ada Kontradiksi Dalam Pernyataan Itu Bagaimana Dia Berhadapan Dengan Pernyataan Yang Sebaliknya Mau Tidak Mau Kan Kalau Ada Perspektif Yang Sebaliknya Juga Diakui Sebagai Kebenaran Tapi Kalau Pernyataan Ini Diakui Sebagai Kebenaran Dia Memfansifikasi Mengugulkan Kebenaran Sebelumnya Itu Persis Seperti Problem Apakah Kita Harus Demokratis Pada Orang Yang Tidak Demokratis Anti Demokrasi Ini Kan Sudah Sulit Secara Logis Untuk Menjawabnya Kalau secara Ideal Ideologis Kalau secara Logis Kita Sulit Menjawab Apakah Kita Harus Demokratis Juga Pada Orang Yang Tidak Demokratis Atau Anti Demokrasi Sama Dengan Ternyataannya Protagoras Manusia Adalah Ukuran Segalanya Kebenaran Itu Harus Kita Akui Versinya Masing-masing Orang Nah Sekarang Kalau Saya Bilang Manusia Bukan Ukuran Segalanya Berarti Kebenaran Harus Diakui Berarti Dia Harus Berarti Menurut Perspektif Berarti Itu Kebenaran Tapi Kalau Ini Diakui Juga Berarti Men Menurut Juga Harus Diterima Kalau Dalam Konteks Tertentu Dia Tidak Benar Tidak Valid Karena Kebenaran Yang Sebaliknya Juga Harus Diakui Mengapa Kebenaran Sebaliknya Harus Diakui Karena Asumsinya Semua Kebenaran Harus Diakui Ini Namanya Self Review Ini Zaman Dulu Awal-awal Ngaji Filsafat Ketika Membahas Logika Ini Banyak Saya Contohkan Hal-hal Yang Self Review Yang Saya Ingat Misalnya Begini Kalau Saya Bila Misalnya Ini Cuma Contoh Kalimat Kontradiktif Kalau Dalam Bahasa Filsafat Ini Model-model Berfikir Tautologis Yang Bulet Misalnya Kalau Saya Bilang Semua Orang Indonesia Itu Buduh Pembohong Semua Masalah Saya Bilang Semua Orang Indonesia Itu Pembohong Padahal Kenyataannya Saya Juga Orang Indonesia Pernyataan Semua Orang Indonesia Pembohong Itu Berarti Kena Juga Pada Diri Saya Aku Orang Indonesia Berarti Aku Juga Pembohong Kan Kalau Aku Juga Pembohong Berarti Pernyataanku Juga Tidak Boleh Dipercaya Karena Pernyataanku Bohong Berarti Kalimatku Semua Orang Indonesia Pembohong Itu Salah Kalau Pernyataan Ini Salah Berarti Yang Bener Kan Sebaliknya Semua Orang Indonesia Jujur Tapi Kalau Semua Orang Indonesia Jujur Saya Kan Juga Orang Indonesia Tadi Berarti Saya Kena Juga Hukum Jujur Berarti Yang Saya Sampaikan Jujur Kalau Yang Saya Sampaikan Jujur Berarti Kalimatku Yang Awal Tadi Semua Orang Indonesia Pembohong Benar Tapi Kalau Itu Benar Kena Saya Lagi Berarti Saya Pembohong Dan Seterusnya Ambul Ini Namanya Tautologi Mungkin Kapan-kapan Kita Bikin Sesi Lagi Tentang Cara Berpikir Dan Kesesatannya Baik Itu Paling Tidak Untuk Ngerim Kita Bahwa Pandangan Relativistik Bahwa Kebenaran Itu Relatif Harus Sesuai Versi Masing-masing Orang Itu Juga Ada Aspek Negatifnya Meskipun Dalam Konteks Tertentu Dia Membawa Kebenarannya Jadi Ini Gagasan Pertama Yang Dibawa Oleh Protagoras Yang Kedua Terkenal Sekali Protagoras Itu Dengan Idenya Tentang Retorika Retorika Ini Zaman Itu Menjadi Salah Satu Bidang Favorit Jadi Banyak Orang Belajar Kursus Untuk Retorika Ini Termasuk Ahli-ahli Filsafat Awal Itu Banyak Mendalami Bidang Retorika Retorika Itu Mudahnya Definisinya Bagaimana Kita Menggunakan Bahasa Untuk Mempengaruhi Orang Lain Ini Kalau Bagi Kaun Sofis Ini Nilainya Sangat Penting Karena Mereka Aktifitasnya Disitu Orang-orang Sofis Itu kan Pekerjaannya Dalam Menjual Ilmunya Maka Bagaimana Caranya Orang Tertarik Menerima Kebenarannya Nah Disitulah Gunanya Retorika Nanti Orang-orang Sofis Termasuk Protagoras Ini Kalau Tentang Retorika Punya Dua Strategi Yang Yang Pertama Namanya Eristik Yang Kedua Namanya Antilogic Eristik Itu Membuat Argumen Yang Dipakai Untuk Menang Debat Jadi Bagaimana Caranya Berargumen Agar Menang Atas Selamat Debat Tujuannya Bukan Kebenaran Kebenaran Itu Nanti Yang penting Sekarang Pas Aku Debat Pas Ada yang Bantah Pikiranku Pas Ada yang Mempertanyakan Gagasanku Aku Bisa Jawab Dan Menang Ini Namanya Eristik Jadi Kemampuan Membuat Argumen Sehingga Menang Debat Itu Para Filosof Jaman Itu Senang Sekali Dengan Perdebatan Maka Kaum Sofis Punya Teknik Khusus Namanya Eristik Gimana Caranya Menang Debat Jadi Filsafat Tidak Lagi Bagaimana Mencari Kebijaksanaan Tapi Bagaimana Menang Dalam Perdebatan Tidak Lagi Mencari Pencerahan Tapi Bagaimana Menaklukkan Lawan Debat Kalau Bahasanya Aristoteles Eristik Ini Adalah Dirty Fighting In Argument Jadi Pertempuran Yang Kotor Dalam Berargumentasi Tujuannya Apa Eristik Ini Eristik Ini Tujuannya Making Worse Argument Seem Better Membuat Argumen Yang Jelek Jadi Baik Jadi Kuat Jadi Sebenarnya Argumen Itu Tidak Masuk Agal Argumen Itu Rusak Argumen Itu Kacau Tapi Kalau Orangnya Pinter Argumen Yang Tidak Masuk Agal Argumen Yang Kacau Argumen Yang Tidak Kacau Jadi Baik Jadi Kuat Entah Dengan Polesan Apa Rasanya Itu Lemah Argumen Tapi Ternyata Bisa Jadi Kuat Jadi Making Worse Argumen Seem Better Itu Lewat Retorika Nah Ada Lagi Teknik Kedua Teknik Kedua Ini Namanya Antilogik Antilogik Ini Berargumen Dengan Cara Mengajukan Proposisi Proposisi Yang Berlawanan Sampai Ketemu Jalan Buntuk Jadi Kalau Ada Orang Ngomong Apa Saya Balas Dengan Yang Berbeda Yang Kebalikannya Yang Membuat Dia Tergiring Terus Mikirnya Sampai Lama-lama Dia Nyerah Itu Antilogik Jadi Dibantahi Terus Ada Orang Ngomong Apa Dibantah Dicarikan Bukti Dibantah Dicarikan Bukti Katanya Sayang Tapi Kok Tidak Bernah Kirin WA Misalnya Saya Tidak Kirin WA Tapi Kan Saya Kalau Melakukan Itu Buktinya Cinta Lalu Terus Pokoknya Dibantahi Terus Sampai Orang Buntu Sudah Jalan Katanya Peduli Tapi Kok Tidak Melakukan Ini Tidak Melakukan Itu Sudah Kok Itu Dilakukan Dengan Jalan Lewat Jalur Ini Lewat Jalur Itu Katanya Sayang Sama Rakyat Kok Sembunyi Sembunyi Lewat Jalur Itu Kok Tidak Terang Terangan Sudah Kok Terang Terangan Hanya Sampai Anda Baca Katanya Terus Sampai Orang Buntu Sudah Nah Kalau Argumen Yang Tadi Lemah Sekarang Kelihatan Kuat Nah Ini Pinternya Riturika Teman-teman Bisa Belajarlah Dari Kalau Di TV-TV Itu kan Sering Ada Program-program Yang Orientasinya Menang Pada Lawan Bicara Atau Debat Nah Ini Monggo Yang Tertarik Untuk Latihan Debat Menggunakan Riturika Jalannya Harus Riturika Tujuannya Riturika Itu Persuasi Jadi Persuasi Itu Kata Yang Punya Daya Paksa Mau Tidak Mau Harus Saya Akui Sampaian Benar Harus Saya Akui Sampaian Menang Harus Saya Akui Sampaian Yang Lebih Unggul Itu Berarti Sukses Sudah Riturikanya Itu Persuasi Makanya Orang-orang Sofit Suka Sekali Dengan Riturika Ini Kita Yang Tidak Pinter Riturika Merasa Yang Disampaikan Itu Sangat Penting Substansi Ternyata Hanya Kembang Kembangan Logika Hanya Pembuletan Pembuletan Dalam Berpikir Apa Pembuletan Membuat Bulet Membuat Rumit Karena Manusia Ini kan Sering Terjebak Sesat Pikir Semakin Rumit Berarti Semakin Canggih Semakin Susah Dipahami Berarti Semakin Ilmiah Semakin Filosofis Oh Itu Bisa Dipaket Ini Jenis Riturika Biar Teman-teman Mengandung Saya Orang Pinter Terus Ngomongnya Tak Ilmiah Kan Tak Filosofis Kan Tak Bikin Bulet Dengan Istilah Istilah Canggih Yang Saya Sendiri Tidak Paham Terus Orang Kagum Dengan Saya Wah Orang Canggih Ini Mesti Itu Jenis Riturika Ini Tidak Substantif Cuma Kemasan Kata-kata Itu Bukan Inti Kebenarannya Tapi Orang Jadi Percaya Gara-gara Dikemas Dengan Riturika Riturika Tujuannya Persuasi Orang Menanggap Kata-kata Kita Punya Kekuatan Punya Daya Paksa Kuncinya Riturika Itu Namanya Kairos Jadi Apa Kairos Itu Mengatakan Sesuatu Dengan Kata-kata Yang Pas Di Waktu Yang Pas Itu Orang Pointer Sudah Ahli Riturika Itu Tahu Kapan Saya Harus Mengatakan Ini Dalam Situasi Apa Jadi Orang Yang Ngerti Riturika Itu Tidak Semua Amunisi Argumennya Di Opera Dia Biasanya Lebih Taktis Untuk Melihat Kapan Saya Harus Ngomong Kapan Saya Harus Diam Dulu Dataku Yang Ini Keluarnya Kapan Itu Orang Ahli Riturika Ngerti Yang Seperti Itu Dan Ini Juga Yang Disarankan Oleh Protagoras Kepada Murid-muridnya Jadi Murid-muridnya Diajari Untuk Berreturika Karena Ini Bekalnya Akademisi Zaman Itu Terus Bagian Dari Returika Adalah Kesadaran Namanya Different Word Different Word Itu Kata-kata Yang Berbeda Maksudnya Apa Pandangan Bahwa Segalahan Itu Mengandung Kontradiksinya Sendiri Jadi Apapun Itu Bisa Kita Sebut Baik Sekaligus Tidak Baik Bisa Kita Sebut Mulia Sekaligus Hina Bisa Kita Sebut Penting Sekaligus Tidak Penting Bisa Kita Sebut Unggul Sekaligus Remah Tergantung Sudut Pandangnya Tergantung Cara Kita Mengelolanya Cara Kita Membacanya Ada Mahasiswa Rajin Baca Buku Itu Ini Bisa Kita Simpulkan Sebagai Kebaikan Juga Bisa Kita Simpulkan Sebagai Keburukan Misalnya Mahasiswa Baca Buku Terus Harusnya Ngerti Situasi Konkret Di Lapangan Jangan Cuek Dengan Situasi Jadi Bacanya Jadi Negatif Jadi Positif Gampang Membaca Aktifitas Yang Positif Misalnya Apa Dia Punya Dua Sisi Yang Kontradiksi Boleh Disebut Yang Hari Ini Baik Atau Kita Unggulkan Pakai Masker Itu Bagi Orang Tertentu Dengan Suduf Tandang Tertentu Disimpulkan Sebagai Kejelekan Kesulitan Kesusahan Bagi Yang Lain Itu Kemudahan Jangan Keluar Solusi Aranya Sama Pakai Masker Penutupan Masjid Itu Ada Pro Ada yang Kontra Dengan Argumennya Sendiri Itu Different Words Nah Pesannya Protagoras Pahami Benar Different Words Ini Nanti Kalau Berargumen Manfaatkan Aspek Kontradiksi Ini Sehingga Katanya Protagoras Making The Wicker Cause Appear The Stronger Membuat Sebab Yang Lemah Tampak Kuat Dasar Yang Lemah Jadi Kuat Jadi Pinter-pinter Memahami Hal Yang Kontradiksi Di Setiap Kata Di Setiap Hal Yang Kita Hadapi Jadi Nanti Kalau Kita Sudah Paham Kontradiksi Kontradiksi Ini Kemudian Orang Tanya Pada Kita Mencari Solusi Pada Kita Perhatikan Orang Ini Tipenya Apa Keinginannya Apa Kemudian Jawab Beri Solusi Sesuai Keinginannya Maka Kalian Akan Disayang Oleh Dia Mungkin Diberi Imbalan Mahal Itu Pelajaran Dari Protagoras Pahami Different Words Sehingga Making The Weaker Cause Appear The Stronger Jadi Membuat Yang Argumen Lemah Menjadi Lebih Kuat Yang Semula Tak Masuk Akal Jadi Masuk Akal Yang Semula Orang Ragu-ragu Sekarang Jadi Pasti Sesuai Dengan Versi Yang Diinginkan Oh Memang Situasi Itu Serba Kontradiktif Serba Ambikul Tergantung Cara Kita Membacanya Konsep Konsep Protagoras Protagoras Words Rhetorical Inilah Nanti Yang Membuat Beliau Digelari Sebagai Bapaknya Debat Karena Ini kan Memang Begal Begal Orang Berdebat Ya Mungkin Penting Juga Kita Pahami Meskipun Kita Mungkin Tidak Punya Niat Untuk Jadi Tukang Debat Maling Tidak Kita Punya Senjata Punya Teknik Seandainya Terpaksa Suatu Saat Nanti Berhadapan Dengan Situasi Atau Momen Perdebatan Atau Paling Tidak Untuk Menguatkan Diri Kita Siapa Tahu Hari Ini Banyak Trik-trik Kebenaran Banyak Persuasi Persuasi Promosi Promosi Tentang Sesuatu Yang Disampaikan Sebagai Kebenaran Dengan Argumen Yang Bagus Padahal Hakekatnya Itu Adalah The Weaker Cause Yang Dijadikan Stronger Argumen Yang Lemah Yang Diolah Sehingga Tampak Kuat Itu Bisa Jadi Perhatian Kita Kuat Padaan Kita Tapi Kalau Zaman Itu Ini Bahan Materi Yang Dididikkan Pada Murid Murid Kemudian Masih Dalam Konteks Kemampuan Berargumentasi Atau Berdebat Diantara Yang Diajarkan Oleh Protagoras Kepada Murid-muridnya Adalah Ortopia Ortopia Itu Penggunaan Kata-kata Yang Benar Jadi Penggunaan Kata-kata Yang Benar Itu Ini Kata Ini Maksudnya Apa Penggunaannya Kapan Dalam Situasi Apa Itu Namanya Ortopia Kita Jarang Memperhatikan Ini Tapi Ortopia Ini Penting Dalam Rangka Kita Memahami Maksud Orang Yang Menyatakan Sesuatu Atau Sebelum Kita Menyatakan Sesuatu Kita Pilihan Kata Apa Yang Pas Dan Cocok Jadi Kata Protagoras The best Speak Therefore Is not The speak That is True But The speak That is Correct The speak Best suited To the Situation At hand And Most Capable Of Outdoing Others From A Formal And Logical Perspektif An Irrefutable Logos Jadi Pernyataan Atau Penyampaian Atau Ceramah Yang Terbaik Oleh Karena Itu Bukan Pernyataan Yang Benar Tetapi Pernyataan Yang Tepat Ceramah Yang Tepat Jadi Bukan Kebenaran Yang Penting Itu Pertama Tapi Ketepatan Jadi Kebenaran Kalau Diungkapkan Dengan Kata Kalimat Yang Tidak Tepat Ya Akan Disalah Paham Orang Menggunakan Pemahaman Yang Keliru The speak Jadi Sesuai Dengan Situasinya Dan Mampu Menaklukkan Yang Lain Baik Dalam Perspektif Logis Maupun Formal Yaitu An Irreputable Logos Jadi Logos Itu Kebenaran Cara Berpikir Yang Tidak Mungkin Dibantah Jadi Ortopia Itu Benar Atau Salahnya Buktinya Adalah Ketika Dia Sudah Tidak Bisa Dibantah Lagi Nah Ini Penting Bagi Kita Untuk Memahami Penggunaan Kata Yang Benar Baik Sebagai Pilihan Pilihan Sebelum Kita Menyampaikan Maupun Sebagai Pembacaan Kita Terhadap Pernyataannya Orang Lain Orang Bicara Itu Kan Juga Meleh Diksi Diksi Kata Kata Yang Menurut Dia Sesuai Nanti Ortopia Ini Juga Berhubungan Dengan Taksonomi Pemilahan Pembagian Atau Pengelompokan Tindak Jadi Ini Semacam Melihat Kalau Ada Orang Bicara Orang Ngomong Dengan Kata Kata Itu Atau Pernyataan Itu Ini Maksudnya Menegaskan Atau Maksudnya Dalam Rangka Memerentah Atau Maksudnya Santai Ini Kuyon Saja Atau Ini Sebenarnya Konteksnya Untuk Mencairkan Suasana Saja Dan Lain Sebagainya Ini Juga Berhubungan Dengan Ortopia Misalnya Malam Hari Ini Saya Ingin Menyampaikan Sesuatu Ini Maksudnya Memberitahu Saja Atau Memerentah Atau Intermesus Saja Dari Padang Anggur Dan Lain Sebagainya Itu Pilihan Pilihan Katanya Harus Pengungkapan Ekspesi Nanti Kita Maunya Guyon Orang Jadi Tersinggung Maunya Memerentah Orang Malah Anggan Maunya Menarik Simpati Orang Menarik Kesukaan Orang Orang Malah Jadi Lari Karena Kita Tidak Ahli Dalam Ortopia Penggunaan Kata-kata Yang Benar Dan Tepat Nah Ini Juga Penting Kita Perhatikan Ini Juga Bagian Dari Kemampuan Berdebat Baik Tadi Untuk Yang Bagian Debat Yang Menekaskan Bahwa Beliau Ini Memang Bapaknya Debat Kita Mendapat Setidaknya Tiga Alat Yang Pertama Ritorika Kemudian Different Words Dan Yang Ketika Ortopia Oke Kita Lanjutkan Ini Kita Selingi Sebentar ya Ada Cerita Yang Bagus Dari Protagoras Yang Dikenal Biasanya Sebagai Protagonas Weger Atau Taruhan Protagoras Atau Kadang-kadang Duga Disebut Protagoras Paradok Paradok Protagoras Ini Sebenarnya Kisah Antara Protagoras Dan Muridnya Ini Bagian Dari Tadi ya Kemampuan Kita Berfikir Bagian Dari Kerumitan Logika Saat Kita Berfikir Nah Ini Ceritanya Satu Ketika Protagoras Ini Punya Murid Namanya Eulatus Eulatus Ini Muridnya Protagoras Dalam Hal Hukum Nah Beda Dengan Murid-muridnya Yang Lain Yang Mungkin Uangnya Banyak Sehingga Mereka Bisa Langsung Bayar Protagoras Eulatus Eulatus Anak Miskin Jadi Dia Tidak Kuat Bayar Langsung Akhirnya Protagoras Ya Sudahlah Kamu Tetap Saya Terima Jadi Murid Tapi Mari Kita Membuat Perjanjian Nah Jadi Protagoras Dan Eulatus Ini Kemudian Bersepakat Berjanji Bahwa Eulatus Akan Membayar Biaya Pendidikannya Setelah Dia Menang Kasusnya Yang Pertama Jadi Protagoras Pokoknya Menjamin Begini Kamu Nanti Mesti Menang Kalau Saya Yang Ajar Kamu Kasus Pertama Pasti Menang Nah Terus Dibuatlah Perjanjian Eulatus Akan Bayar Nanti Kalau Sudah Menang Kasusnya Yang Pertama Nah Didiklah Dengan Serius Oleh Protagoras Anehnya Setelah Pelajaran Selesai Eulatus Lulus Eulatus Ini Malah Diam Saja Bahasanya Teman-teman Rebahan Saja Di rumah Tidak Kerja Tidak 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 Menangkan Kasus Yang Pertama Janjinya Kalau Sudah Menang Kasus Pertama Dibayar Lain Terus Kok Tidak Akhirnya Protagoras Jengkel Sudahlah Dilaporkan Selesai Ke pengadilan Ini penipuan Ini muridku Masa Janjinya Bayar Setelah Kasus Pertama Kalau Tidak 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 Laporannya Protagoras Ini dalam Persidangan Karena Dia Nuntut Muridnya Sendiri Disuruh Bayar Nah Begitu Persidangan Dimulai Naiklah Protagoras Ke atas Mimbar Ini Memamerkan Kemampuan Berfikirnya Kemampuan Logikanya Kemampuan Riturikanya Kata Protagoras Kalau Aku Menang Di Pengadilan Ini Engkau Harus Membayarku Ya Karena Menangkan Kugatannya Dimenangkan oleh Pengadilan Yang Dia Harus Bayar Tapi Kalaupun Aku Kalah Di Pengadilan Ini Kata Protagoras Engkau Harus Membayarku Karena Engkau Menang Berarti Di Kasus Pertamamu Kasus Pertamanya Kan Ketika Dikugat Oleh Protagoras Tadi Jadi Kata Protagoras Kalau Menang Engkau Harus Bayar Aku Kalau Kalah Harus Bayar Aku Karena Kalau Menang Itu kan Berarti Keputusan Pengadilan Memenangkan Protagoras Muridnya Harus Bayar Tapi Kok Ternyata Protagoras Kalah Misalnya Pengadilannya Memutuskan Protagoras Kalah Kamu 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 Ternyata Kamu Muridnya Tetap Harus Bayar Protagoras Kenapa Berarti Kan Dia Menang Di Kasus Pertamanya Jadi Dengan Kemampuan Returiganya Protagoras Merasa Pokoknya Menang Mau Tidak Mau Apakah Menang Atau Kalah Aku Harus Dibayar Nah Karena Eulatus Ini Juga Muridnya Protagoras Dia Juga Tidak Mau Kalah Dia Pun Naik Kemimban Berkata Seperti Gurunya Tadi Kata Eulatus Tidak Seperti Itu Guru Cara Berfikirnya Begini Kalau Saya Menang Berarti Saya Tidak Harus Membayarmu Karena Dia Dala Digugat Oleh Gurunya Untuk Bayar Tapi Dia Menang Dia Tidak Harus Bayar Gurunya Jadi Kalau Saya Menang Saya Tidak Harus Bayar Padamu Tapi Kalau Saya Kalah Saya Pun Tidak Harus Bayar Mengapa Karena Saya Kalah Dalam Kasus Pertama Saya Janjinya Saya Bayar Kalau Saya Menang Di Kasus Pertama Jadi Ini Kan Bulet Ini Teman Teman Yang Mungkin Belum Bisa Diulang Lagi Ceritanya Dua Orang Ahli Debat Ini Dua Dua Rasional Masuk Agap Jadi Protagon Rasional Benar Karena Dia Kalau Menang Pengadilan Yang Merintah Bayar Pengadilan Tapi Kalau Dia Kalah Dia Tetap Harus Dibayar Karena Muridnya Menang Kasus Yang Pertama Muridnya Juga Benar Kalau Dia Menang Berarti Dia Tidak Harus Bayar Meng Gagas Kugatannya Ditolak Oleh Pengadilan Jadi Dia Menang Kugatan Kugatannya Dibatalkan Oleh Pengadilan Dia Tidak Harus Bayar Tapi Kalau Dia Kalah Dia Pun Tidak Harus Bayar Karena Dia Kalah Di Kasus Pertama Harusnya Dia Bayarkan Kalau Menang Di Kasus Pertama Protagoras Yo Benar Ulatus Yo Benar Yo Sama-sama Hari Retorika Jadi Ini Yang Terjadi Kalau Dasar Berfikirnya Hanya Retorika Saja Yang Substansinya Kemudian Ilang Ini Contoh Protagoras Paradox Atau Protagoras Wager Baik Ya Ini Apa Namanya Ilustrasi Ilustrasi Boleh Teman-teman Nanti Yang Belum Bisa Menangkap Pelan-pelan Ditangkap Didenarkan Lagi Diulang-ulang Biar Ketemu Dimana Kontradiksi Berfikirnya Lumayan Untuk Menemani Saat WFH Seperti Sekarang Baik Kita Lanjutkan Elaborasi Kita Terhadap Kakasannya Protagoras Sekarang Kita Geser Kerana Sosial Politik Ini Kalau teman-teman Membaca Dialognya Plato Disitu Ada Fragmen Bagaimana Protagoras Mengajarkan Apa Tentang Politik Kepada Sokrates Dan Kawan-kawan Jadi Seperti Apa sih Hidup Manusia Baik Sebagai Individu Maupun Secara Politik Nah Protagoras Itu Dalam Buku Dialognya Sokrates Mengajarkan HGK Politik Dari Mitos-mitos Yunani Yang Dipakai Sebagai Cerita Simbol Dari Pelajaran Politik Itu adalah Dewa Yunani Yang namanya Prometheus Kalau Kalau teman-teman Membaca Kisah Dewa-Dewa Yunani Prometheus Ini Adalah Salah Seorang Dewa Yang Dikenal Kecerdasannya Dan Keahliannya Tapi Dia Kemudian Mencuri Apinya Zeus Memberikannya Pada Manusia Akhirnya Zeus Menghukum Prometheus Ini Karena Kejahatannya Ini Dia Diikat Di Sebuah Batu Kemudian Ada Burung Elang Yang Setiap Hari Datang Mematok-matok Dan Makan Hatinya Sampai Hatinya Hancur Tapi Kemudian Hatinya Tumbuh Kembali Segera Kembali Besoknya Elang Itu Datang Lagi Matok-matok Lagi Hancur Lagi Tumbuh Lagi Besoknya Datang Lagi Ini Dihukum Dengan Model Hukuman Yang Absur Semacam Itu Nah Sebenarnya Dalam Kisahnya Prometheus Ini Ada Pelajaran Politik Kalau Menurut Ceritanya Protagoras Jadi Begini Cerita Lengkapnya Kalau Tadi Kayak Trailernya Saja Jadi Asal-usulnya Kok Tiba-tiba Prometheus Mencuri Apinya Sius Dan Lain-lain Itu Kenapa Dia Sudah Dipercaya Oleh Sius Dia Diwa Yang Dikenal Pinter Ganteng Ahli Kok Melakukan Itu Jadi Pada Satu Ketika Ketika Saatnya Para Dewa Menciptakan Makhluk-makhluk Termasuk Manusia Nah Prometheus Ini Oleh Sius Diperintahkan Untuk Menetapkan Memberikan Sifat-sifat Kualitas-kualitas Dalam Setiap Makhluk Yang Membuat Dia Bisa Survive Di Muka Bumi Jadi Dibekali Hal-hal Untuk Hidupnya Di Muka Bumi Nah Oleh Prometheus Tugas Ini Kemudian Dipasahkan Pada Adiknya Namanya Epimetheus Epimetheus Menjalankan Amanah Dari Kakaknya Sayangnya Epimetheus Ini Lupa Yang Dilupakan Epimetheus Atau Manusia Semua Makhluk Yang Lain Sudah Diberi Segala Macam Sifat Karakter Kualitas Kebutuhan Untuk Memenuhi Hidup Di Dunia Tinggal Manusia Yang Belum Kalau Diberi Penjelasan Semua Makhluk Yang Lain Bisa Hidup Begitu Saja Sesuai Dengan Karakternya Sesuai Dengan Pakat Hidup Yang Dia Miliki Fitro Fitro Kalau Pakai Bahasa Agama Yang Tidak Begitu Manusia Manusia Dibiarkan Saja Mati Mungkin Tidak Bisa Ngomong Mungkin Tidak Bisa Jalan Mungkin Harus Dilatih Ditumbuh Dan Dihidup Ini Kalau Pakai Ceritanya Yunani Itu Judul Karena Adiknya Prometheus Ini Lupa Tidak Memberikan Kualitas Yang Lengkap Kepada Manusia Nah Karena Kesalahan Adiknya Ini Prometheus Merasa Berdosa Pada Manusia Untuk Menebus Kesalahan Adiknya Ini Dia Kemudian Mencuri Api Dan Keahlian Keahlian Para Dewa Diberikan Kepada Manusia Jadi Ini Nanti Membuat Manusia Punya Sifat Punya Karakter Kedewaan Ketuhanan Manusia Bisa Berpikir Manusia Bisa Berbicara Manusia Otaknya Berkembang Kemudian Bisa Membuat Inovasi Inovasi Makanan Pakaian Perumahan Itu Jasanya Prometheus Karena Dia Merasa Bersalah Adiknya Kok Melupakan Manusia Dulu Nah Ya dari Situ Nanti Manusia Punya Kualitas Kualitas Unggul Seperti yang Kita Saksikan Sekarang Dan Prometheus Dihukum Olesius Nah Itu Ceritanya Tapi Kemudian Yang Dilakukan Oleh Prometheus Ini Ternyata Juga Membawa Bahaya Untuk Manusia Manusia Punya Banyak Keahlian Banyak Keistimewaan Hanya Saja Mereka Lemah Dalam Hal Kepijaksanaan Manusia Itu Egois Ingin Menang Sendiri Sehingga Ketika Mereka Berkumpul Jendelung Saling Bermusuhan Saling Menaklukkan Ini Kalau Dibiarkan Begitu Saja Wah Ini Bisa Kacau Dunia Ini Lama-lama Bisa Punah Ini Kalau Manusia Dibiarkan Merajalela Dengan Keahlian Dan Awana Sunyia Nah Akhirnya Sius Turun Tangan Lagi Ini Kalau Dibiarkan Manusia Ini Punah Oleh Sius Dikirimlah Hermes Ini Nama Dewa Hermenetika Nah Hermes Dikirim Oleh Sius Kemuka Bumi Untuk Mendistribusikan Keadilan Jika Dan Rasa Malu Aidos Adil Dan Rasa Malu Ini Nanti Yang Jadi Remnya Manusia Dua Kebajikan Ini Nanti Yang Akan Jadi Dasar Kehidupan Bersama Antara Manusia Yaitu Ada Keadilan Keadilan Berarti Justice And Order Keadilan Dan Ketertiban Dan Juga Rasa Malu Rasa Malu Itu Rasa Menghargai Yang Lain Rasa Rendah Hati Rasa Tidak Berlebihan Itu Muncul Dari Aidos Ini Dua Hal Yang Jadi Bekalnya Manusia Untuk Hidup Aman Makmur Di Muka Bumi Jadi Manusia Harus Berorientasi Pada Keadilan Dan Rasa Malu Nanti Kalau Diterjemahkan Hari Ini Nanti Wujudnya Adalah Hukum Dan Moral Jadi Dengan Hukum Dan Moral Inilah Kehidupan Bersama Manusia Bisa Terjamin Kalau Orang Kehilangan Hukum Dan Moral Bisa Gawat Kehidupan Kita Di Muka Fumi Kehilangan Hukum Berarti Kehilangan Justice And Order Keadilan Dan Ketertiban Kehilangan Aspek Moral Kita Kehilangan Rasa Malu Kehilangan Penghargaan Kehilangan Rasa Rendah Hati Yang Muncul Mestinya Egoisme Egoisme Kesombongan Kesombongan Untuk Menaklukkan Untuk Menang Atas Yang Lain Sumbernya Chaos Oke Jadi Ini Pelajaran Dari Protagoras Kalau Di Fragmen Protagoras Dialog Plato Pelajaran Yang Diceritakan Pada Socrates Dan Murid-murid Itulah Hakekatnya Politik Dan Kebijaksanaan Politik Jadi Manusia Itu Butuh Tata Hidup Bersama Yang Bekalnya Dua Hukum Dan Moral Keadilan Dan Rasa Malu Oke Nah Sekarang Kita lanjutkan Ke gagasannya Protagoras Selanjutnya Dalam Hal Moral Jadi Protagoras Ini Punya Konsep Kritis Terhadap Moral Yang Dikembangkan Oleh Socrates Sedang Kawan Dan Dia Menawarkan Moral Versi Dia Yang Ini Berhubungan Dengan Man Is Misery Of All Things Manusia Adalah Ukuran Bagi Segalanya Protagoras Punya Konsep Konvensional Virtue Melawan True Virtus Jadi Kebenaran Konvensional Kebajikan Konvensional Melawan Kebajikan Yang Sejati Kebajikan Konvensional Itu Kebajikan Katanya Protagoras Yang Dipaksakan Dipaksakan Dalam Tanda Petik Mungkin Lebih Pasnya Ditanamkan Kepada Kita Dalam Rangka Mewujudkan Ideal Ideal Kehidupan Bersama Yang Diinginkan Jadi Konsep Konvensional Virtue Ini Kebaikan Kebaikan Moral Yang Kita Peroleh Dari Masyarakat Kita Dari Luar Diri Kita Biasanya Isinya Perintah Untuk Melakukan Hal Tertentu Atau Larangan Melakukan Hal Tertentu Secara Umum Isinya Payiti Dan Moderation Jadi Payiti Itu Kesolehan Kalau Moderation Itu Kemampuan Untuk Tidak Berlebihan Adil Nah Isinya Dua Ini Jadi Intinya Kalau katanya Protagoras Dalam Kebajikan Konvensional Ini Kita Lebih Banyak Diminta Untuk Menahan Diri Jadi Tidak Boleh Begini Tidak Boleh Begitulah Orang Soalnya Itu Jadi Kita Ini Diikat Oleh Banyak Kebajikan Konvensional Jadi Kita Harus Melakukan Itu Jangan Melakukan Ini Dan Seterusnya Itu Kebajikan Konvensional Data Protagoras Kebajikan Yang Seperti Itu Mungkin Memang Itu Sesuatu Yang Utama Sesuatu Yang Mulia Tapi Bukan Kebajikan Yang Sejati Bukan Excellence Karakter Bukan Sesuatu Yang Membuat Manusia Memuncak Potensinya Justru Dalam Banyak Hal Sering Mengebiri Potensi Manusia Karena Orang Dilarang Macam-macam Nah Itu Kritiknya Protagoras Teman-teman Boleh Ngeritik Lagi Jadi Dia Mengkritik Hukum Hukum Norma Norma Moral Yang Dipaksakan Masuk Dalam Diri Kita Itu Sering Kali Justru Menghalangi Kita Untuk Melecutkan Potensi Kita Untuk Mewujudkan Kekuatan Kita Yang Sejati Sebagai Manusia Jadi Kita Ini Dilarang Larang Terus Tidak Boleh Disuruh Melakukan Yang Bukan Keinginan Kita Itu Bukan Excellence Karakter Bukan Karakter Yang Sempurna Yang Ideal Bahkan Bukan Kebajikan Yang Sejati Ini Mungkin Maksudnya Protagoras Masyarakat Itu Kan Sering Buat Aturan Aturan Norma Isinya Justru Mengebiri Mengkerdilkan Potensi Bakat Dari Seseorang Kemampuan Seseorang Akhirnya Terkukur Karena Larangan Larangan Konvensional Kesolehan Kesolehan Yang Ditanamkan Dari Luar Jadi Kita Tidak Bisa Jadi Manusia Yang Sejati Protagoras Usul Dia Ngiritik Tapi Kan Usul Tidak Cuma Ngiritik Menghancurkan Tapi Setelah Mengkritik Dia Menawarkan Jalan Keluar Nah Kalau Bukan Piety And Moderation Bukan Patuh Dan Menahan Diri Kira-kira Yang Harus Dilakukan Apa Kata Protagoras Dasarnya Jangan Patuh Atau Menahan Diri Tapi Dasarnya Adalah Kebebasan Kita Bebaskan Diri Kita Dari Ikatan Ikatan Aturan Aturan Yang Tidak Seharusnya Dari Kehidupan Sosial Dan Kita Ganti Dengan True Virtus Kebahagiaan Yang Sejati Kebaikan Yang Sejati Kebijaksanaan Yang Sejati Jadi Apa Itu Kalau Tadi Konvensional Virtus Itu Isinya Piety And Moderation Kalau True Virtus Itu Isinya Wisdom And Courage Kebijaksanaan Dan Keberanian Jadi Jadilah Punya Jiwa Yang Bijaksana Dan Berani Bijaksana Itu Kondisi Jiwa Kita Yang Pas Tahu Kapan Harus Bergerak Kapan Harus Diam Tahu Kapan Harus Maju Kapan Harus Mundur Tahu Bagaimana Cara Ngegas Dan Tahu Bagaimana Cara Ngerim Ini Lebih Penting Jadi Bukan Diatur Dari Luar Diri Disetir Dari Luar Diri Melalui Perintah Kepatuhan Atau Larangan Larangan Tapi Kesadaran Diri Melalui Wisdom Dan Courage Courage Itu Keberanian Kalau Memang Tidak Cocok Berani Berkata Tidak Kalau Memang Cocok Oke Berani Mengiakan Itu Namanya Courage Kalau Sudah Ketemu Yang Dianjap Benar Berani Menghidupkan Tapi Kok Yang Sudah Dijalankan Rasanya Keliru Dan Ketemu Bukti Argumennya Bahwa Itu Memang Keliru Ya Berani Mundur Jadi Disitulah Teru Firdus Akan Ketemu Kebijaksanaan Yang Sejati Akan Membentuk Diri Kita Sebagai Excellence Character Yaitu Wisdom And Courage Jadi Ini Mengkritik Tatanan Sosial Politik Yang Terlalu Mengikat Karena Ikatan Yang Terlalu Itu Menusahkan Kita Kita Tidak Bisa Bergembang Terlalu Banyak Larangan Ini Tidak Boleh Itu Tidak Boleh Dan Sebagainya Kita Geser Ke Yang Lebih Sejati Yang Tidak Mengkerdilkan Potensi Kemanusiaan Kita Tapi Juga Tidak Tanpa Aturan Rumusnya Apa Wisdom And Courage Tadi Wisdom Itu berarti Kemampuan Kita Kapasitas Kita Untuk Membedakan Mana Benar Mana Salah Mana Baik Mana Buru Mana Indah Mana Indah Kemampuan Dari Dalam Jiwa Kita Sendiri Beras Keberanian Jadi Kalau Kita Sudah Mampu Berani Dan Ngerti Ayo Jangan Ini Rumus Dari Protagoras Konvensional Virtu Melawan True Virtu Ini Kalau Teman-teman Tarik Tarik Kebelakang Nanti Ini Dihidupkan Lagi Pandangan Semacam Ini Dalam Gagasan Gagasannya Nietzsche Dalam Filsafat Nietzsche Konvensional Virtu Ini Nanti Dia Sebut Sebagai Mentalitas Buddha Dan True Virtus Ini Disebut Sebagai Mentalitas Tuhan Jadi Sederhananya Kita Dalam Hidup Ini Ingin Jadi Buddha Atau Ingin Jadi Majikan Atas Diri Kita Sendiri Kalau Ingin Terus Menjadi Buddha Silahkan Konvensional Virtu Ini Ajaran Moralitas Seperti Yang Antara Lain Katanya Protagoras Diajarkan Socrates Menyuruh Orang Untuk Patuh Dilarang Ini Dilarang Itu Nah Kalau True Virtu Tidak Begitu Apa Yang Kita Lakukan Apa Yang Tidak Kita Lakukan Itu Muncul Dari Dalam Diri Kita Sendiri Itulah Kebijaksanaan Yang Dikuatkan Oleh Keberanian Wisdom And Courage Nah Apa Mampu Pak Diri Kita Itu Tahu Tentang Kebijaksanaan Tahu Tentang Mana Yang Kita Hidupkan Mana Yang Tidak Kita Pasti Tahu Manusia Itu Kalau Mau Belajar Mau Mengejar Wawasan Nambah Ilmu Pasti Bisa Merasakan Ini Baik Ini Buruk Ini Cocok Ini Tidak Ini Pas Ini Tidak Pas Itu Pasti Bisa Ada Satu Quotes Dari Protagoras No Wise Men Believe That Anyone Sins Willingly Or Willingly Perduit Any Piece Or Evil Act They Know Very Well That Every Piece Or Evil Action Is Committed Involuntarily Kata Protagoras Tidak Ada Orang Bijaksana Yang Percaya Ada Orang Melakukan Busa Secara Sengaja Atau Secara Sengaja Mempertahankan Tindakan Yang Rendah Atau Jahat Mereka Sangat Paham Bahwa Setiap Tindakan Rendah Atau Jahat Itu Dilakukan Tanpa Sadar Jadi Kata Protagoras Orang Itu Tidak Ada Yang Terang Terangan Melakukan Salah Atau Melakukan Dosa Dalam Keadaan Sadar Atau Bertahan Dalam Situasi Dirinya Yang Berdosa Atau Sedang Jahat Setiap Orang Yang Melakukan Kejahatan Atau Aktifitas Aktifitas Hina Dan Rendah Itu Biasanya Melakukannya Tanpa Sadar Jadi Tanpa Sadar Itu Mungkin Kesadarannya Tertutupi Oleh Banyak Hal Lain Mungkin Naksunya Mungkin Hasratnya Mungkin Ambisinya Jadi Orang Bicara Sana Mesti Ngerti Kalau Berdosa Biasanya Dalam Kondisi Tidak Sadar Tidak Ada Yang Orang Yang Nekat Berdosa Meskipun Dia Sadar Itu Dosa Biasanya Kesadarannya Tertutupi Oleh Banyak Hal Lain Ini Perlu Saya Jelaskan Juga Bedanya Sadar Dengan Tahu Jadi Willingly Artinya Menginginkan Dan Sadar Banyak Orang Tahu Tapi Tidak Sadar Para Koruptor Para Koruptor Itu Banyak Orang Orang Pinter Orang Bermartabat Mungkin Ada Yang Kuliah Sampai S2 S3 Bahkan Profesor Tapi Kok Mau Korupsi Apa Dia Tahu Kalau Korupsi Itu Salah Kalau Korupsi Itu Jahat Pasti Dia Tahu Hanya Saja Dia Tidak Sadar Kesadarannya Tertutupi Tertumpu Oleh Kesadaran Nafsu Mungkin Keinginan Ambisi Duniawi Sesaat Mungkin Harta Mungkin Tahta Mungkin Juga Wanita Ini Menutupi Kesadarannya Sehingga Terus Dia Melakukan Dosa Dosa Jadi Dosa Itu Hakikannya Dilakukan Dalam Kondisi Tidak Sadar Meskipun Dia Tahu Itu Buruk Jadi Tidak Mungkin Orang Yang Sadar Kok Melakukan Dosa Jadi Ini Untuk Mendukung Pandangannya Tadi Apa Orang Mampu Melakukan Kebijaksanaan Dan Keberanian Sendiri Tanpa Didukung Oleh Situasi Lingkungan Sekelilingnya Katanya Protagoras Bisa Mampu Asal Orang Mau Sadar Mau Menghidupkan Kebaikan Kebaikan Kebenaran Kebenaran Yang Hakikatnya Sudah Dia Meliki Jadi Ini Pandangannya Tentang Moral Jadi Dia Mengkritik Kebajikan Konvensional Dia Menginginkan Kebajikan Yang Lebih Sejati Yang Keluar Dari Karakter Diri Manusia Sendiri Bukan Hanya Disetir Dirim Dari Luar Baik Jadi Ini Mungkin Bisa Kita Ingat-ingat Terus Kita Sambungkan Dengan Kajian Nanti Nietzsche Yang Beberapa Kali Juga Sudah Kita Angkat Dalam Naji Filsafat Oke Teman-teman Kita Lanjutkan Nah Kali Ini Yang Yang Paling Kontroversial Yaitu Pandangannya Tentang Tuhan Atau Tentang Dewa-dewa Ini Nanti Dikenal Dengan Pandangan Agnostik Agnostisisme Ini Atau Agnostik Tadi Dari Kata-kata Bahasa Yunani Gnosten Dan A A itu Artinya Tidak Kalau Gnosten Artinya Tau Jadi Agnostik Makna Harafiahnya Orang Yang Tidak Tau Kalau Dihubungkan Dengan Tuhan Atau Dewa-dewa Atau Agama Biasanya Agnostisisme Ini Kemudian Didefinisikan Pandangan Bahwa Manusia Tidak Memiliki Pengetahuan Atau Dasar Yang Cukup Secara Rasional Untuk Membuktikan Atau Membenarkan Bahwa Tuhan Itu Ada Atau Tidak Ada Agnostisisme Tidak Percaya Kepada Tuhan Kalau Agnostis Ini Nanti Jatuhnya Bisa Ateis Bisa Tidak Tapi Pandangannya Secara Umum Adalah Manusia Itu Tidak Punya Kapasitas Tidak Punya Kemampuan Untuk Mencari Bukti Atau Mencari Argumen Apakah Tuhan Itu Ada Atau Tidak Ini Namanya Agnostisisme Teman-teman Ya Tidak Mungkin Saya Jelaskan Panjang Lebar Silahkan Nanti Di Kali Antara Lain Ngaji Filosofat Yang Saya Lupa Era-era Awal Itu Ada Tema Agnostisisme Nah Ada Kalimat Populer Sekali Yang Konotasinya Agnostik Ini Dari Protagoras Ya Itu Kata Protagoras Begini Kalau Tentang Dewa-dewa Saya Tidak Tahu Apakah Mereka Ada Atau Tidak Atau Bagaimana Tampilan Mereka Karena Ada Banyak Hal Yang Menghalangi Kita Untuk Mengetahui Ya Itu Antara Lain Ketidak Jelasan Subyek Dan Singkatnya Kehidupan Manusia Jadi Ini Kesimpulan Dari Pandangannya Protagoras Inilah Nanti Yang Melahirkan Gagasan Namanya Agnostisisme Ketidakmampuan Manusia Untuk Tahu Apa Dan Bagaimana Tuhan Itu Ada Atau Tidak Tuhan Ini Dikenal Dengan Gagasan Agnostisisme Kalau Di quote Ini Alasannya Apa Manusia Itu Tidak Mumpin Tahu Tentang Tuhan Kata Protagoras Alasan Pertama Adalah Ketidakjelasan Subyeknya Konsep Tentang Tuhan Itu Sangat Abstrak Tidak Tidak Jelas Jadi Tidak Mungkin Kalau kita Nyampe Kita Mungkin Bisa Bersusah Payah Menggali Tapi Tidak Mungkin Bisa Ketemu Apalagi Alasan Kedua Singkatnya Kehidupan Manusia Kehidupan Kita Sangat Singkat Jadi Kalau Dipakai Untuk Membuktikan Dewa Atau Tuhan Yang Diasumsikan Tidak Terbatas Baik Dari Aspek Ruang Dan Waktu Betapa Kecilnya Kita Tidak Akan Nyampe Jadi Alasannya Subyeknya Tidak Jelas Dan Hidup Kita Ini Singkat Ini Kalau Dilanjutkan Mungkin Pikiran Kita Juga Terbatas Pandangan Protagoras Ini Jadi Yang Konteksnya Atmostik Ini Kalau Kita Baca Dari Alur Dialog Dialog Yang Ditulis Uli Platon Itu Berawal Dari Kegelisahannya Protagoras Tentang Masyarakat Zaman Itu Yang Sering Kali Mengklaim Tahu Tentang Hal-hal Apapun Ihwal Dunia Dengan Mengklaim Ini Sumbernya Dari Tuhan Jadi Karena Memang Debat Itu Sering Terjadi Kita Mungkin Ada Beda Pendapat Perdebatan Kalau Sudah Buntung Kalau Sudah Macet Jalan Paling Gampang Itu Memang Dilarikan Ke Tuhan Kalau Sudah Disandarkan Pada Dengan Argumen Ini Sesuai Kehendakannya Tuhan Ini Sesuai Keinginannya Tuhan Yang Dimaksud Oleh Tuhan Ini Kita Sudah Tidak Berani Lagi Bantah Jadi Penyandaran Penyandaran Yang Tidak Bertanggung Jawab Kepada Tuhan Ini Mengelisahkan Protagoras Kalau Langsung Ujuk-ujuk Dilarikan Ke Tuhan Kita Tidak Jadi Diskusi Tidak Jadi Mencari Kebenaran Jadi Klaim-klaim Yang Disandarkan Pada Keinginan Tuhan Atau Ajaran Tuhan Atau Tuntunan Tuhan Ini Membuat Diskusi Biasanya Terus Macet Dari Situlah Nanti Keluar Pernyataannya Protagoras Kalau Dibawa Ke Tuhan Saya Tidak Tuhan Itu Bener Ada Apa Tidak Kemudian Seperti Apa Dia Tuhan Itu Konsennya Sangat Abstrak Dan Usia Kita Sangat Pendek Siapa Kita Yang Mengklaim Tahu Tentang Tuhan Nah Ini Kalimat Ini Yang Jadi Agarnya Agnosticisme Jadi Kalau Tentang Tuhan Tentang Dewa-dewa Saya Tidak Tahu Apakah Mereka Ada Tidak Atau Bagaimana Tampilan Mereka Karena Ada Banyak Hal Yang Menghalangi Kita Untuk Tahu Yaitu Paling Tidak Objeknya Tidak Jelas Dan Hidup Kita Yang Singkat Nah Ya Meskipun Begitu Pernyataan Yang Mungkin Bisa Kita Pahami Sampai Dia Punya Pendapat Seperti Itu Pada Jamannya Melahirkan Kontroversi Besar Dia Dihujat Dianggap Kafir Kafir Versi Yunani Jadi Yang Menghujat Dewa-dewanya Yunani Buku-bukunya Dibakar Kemudian Dia Melarikan Diri Tapi Kapalnya Tenggelam Ada yang Bilang Ditenggelamkan Sehingga Dia Tewas Di Laut Nah Berawal Dari Pernyataannya Protagores Nilah Nanti Muncul Satu Faham Namanya Agnostisisme Mungkin Kalau teman-teman Kembali Kekajian Kita Beberapa Tahun Yang Lalu Disitu Saya Kutipkan Kagasan Dari Richard Drogens Dari Bukunya Yang Terkenal Sekali The Delusion Delusion Tentang Tuhan Kata Drogens Disitu Agnostik Itu Tidak Pasti Orangnya Kemudian Tidak Percaya Tuhan Dia Ini Hanya Tidak Percaya Manusia Bisa Memahami Tuhan Bisa Membuktikan Dengan Argumen Argumen Manusia Tentang Ada Tidaknya Tuhan Dia Percaya Yang Itu Saja Kesimpulannya Bisa Sangat Religius Meskipun Bisa Juga Sangat Ateis Jadi Nanti Dalam Catatannya Richard Drogens Itu Ini Saya Sampaikan Karena Saya Lihat Ada Beberapa Perdebatan Diskusi Tentang Agnostisisme Baik Yang Pro Maupun Yang Contra Jadi 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 Orang Agnostik Itu Bisa Dia Sangat Peistik Sangat Percaya Tuhan Bisa Sangat Tidak Percaya Tuhan Jadi Berarti Kasuistik Kalau ada Orang Bila Saya Agnostik Saja Itu Jangan Kesusuh Di Hakim Dia Agnostik Versi Yang Mana Ada Agnostik Itu Yang Model Peistik Percaya Tuhan Jadi Cara Berfikirnya Begini Manusia Tidak Mungkin Tau Tentang Apa Itu Tuhan Kalau Dalam Bahasa Islam Tuhan Itu Laisa Kamis Nih Sya'i Nah Tapi Aku Percaya Tuhan Itu Ada Jadi Ini Banyak Dilakukan Oleh Mungkin Teolog Mungkin Sufi Pembuktian Pembuktian Rasional Pemahaman Akalnya Manusia Tidak Akan Bisa Menangkap Adanya Tuhan Yang Bisa Kita Lakukan Hanya Beriman Dan Berislam Percaya Dan Pasrah Saya Yakin Tuhan Itu Ada Meskipun Aku Tidak Bisa Menjangkau Siapalah Aku Yang Terbatas Di Hadapan Yang Tidak Terbatas Nah Disini Agnostik Melahirkan Pandangan Yang Sangat Peistik Ada Pula Agnostik Yang Kemudian Membawa Orang Pada Ateistik Ada Pula Yang Hanya Di level Keraguan Saja Level Keraguan Itu Nanti Ada Pembagian Imparsial Agnostik Dan Strong Agnostik Orang Yang Imparsial Agnostik Itu Punya Pandangan Bahwa Tuhan Itu Ada Atau Tidak Ada Itu Sama Sama Mungkin Yang Jelas Kita Tidak Bisa Membuktikan Nah Kalau Strong Agnostik Itu Kemungkinan Tuhan Memang Tidak Ada Dia Skeptis Tuhan Ada Atau Tidak Nah Ini Namanya Strong Agnostik Agnostik Yang kuat Kalau Imparsial Agnostik Itu Tuhan Bisa Ada Bisa Tidak Tau Nah Nanti Bisa Juga Jadi Ateistik Tidak Mungkin Ada Tuhan Tidak Masuk Akal Ada Tuhan Jadi Ini Beda-bedanya Dari Satu Faham Yang Katanya Diinisiasi Oleh Protagoras Meskipun Protagoras Punya Dasar Dari Pernyataannya Tentang Tuhan Tadi Baik Teman-teman Ini Waktunya Semakin Mepet Saya Masih Ada Satu Dua Quote Quote Lagi Nah Ini ada Quote Menarik Untuk Menutup Sesi Kita Malam Hari Ini Protagoras Punya Pernyataan Begini There is no Art Without Practice And no Practice Without Art Tidak Ada Seni Keahlian Tanpa Latihan Dan Tidak Ada Latihan Tanpa Seni Tidak Mungkin Kalau Pakai Ranahnya Protagoras Tadi Berhubungan Dengan Isu-isu Yang Diangkat Oleh Protagoras Seni Menata Diri Seni Menata Masyarakat Tadi Politik Seni Berdebat Seni Berfilsafat Seni Berargumentasi Semuanya Seni Semuanya Tidak Ada Seni Tanpa Practice Tanpa Latihan Jadi Kalau Ingin Menguasai Harus Latihan And Practice Without Dan Tidak Ada Latihan Tanpa Latihan Juga Jangan Asal Latihan Kita Juga Harus Ngerti Caranya Ngerti Tekniknya Jadi Teman-teman Yang Misalnya Ingin Bisa Apapun Ingin Pinter Apapun Mungkin Ingin Pinter Nulis Ingin Pinter Bicara Ingin Pinter Apapun Harus Latihan Tapi Latihan Juga Harus Pinter Harus Punya Strategi Punya Teknik Punya Cara-cara Biar Tidak Sembarangan Jadi Ini Di Antara Quotes Protagoras Yang Menurut Saya Penting Kemudian Terakhir Masih Ada Satu Quotes Lagi Ini Menurut Saya Quotes Yang Sangat Bijaksana Mungkin Bayangan Kita Quotes Seperti Ini Biasanya Keluarnya Dari Socrates Tapi Ini Tidak Dari Seorang Protagoras Kata Protagoras Let us Hold our Discussion Together In our Own Persons Making Trial Of the Truth And of Ourselves Marilah Kita Mengadakan Diskusi Bersama Dalam Diri Kita Sendiri Mengadili Kebenaran Dan Diri Kita Sendiri Ini Kebijaksanaan Yang Banyak Disampaikan Dalam Ranah-ranah Spiritual Dalam Ranah-ranah Mistik Kebijaksanaan Untuk Lebih Fokus Pada Diri Kita Sendiri Dulu Ini Yang Ternyata Yang Menyampaikan Protagoras Yang Kita Bayangkan Ini Tokoh Relativistik Tokoh Agnostik Tokoh Tadi Tokoh Yang Sukanya Debat Ternyata Juga Punya Kebijaksanaan Pribadi Bagi Protagoras Mari Kita Sering-sering Berdiskusi Dalam Diri Kita Sendiri Menguji Mengadili Kebenaran-kebenaran Kita Dan Juga Diri Kita Selama Ini Kan Seringnya Menguji Mengadili Orang Lain Mengomentari Kebenarannya Orang Lain Seolah-olah Kita Isinya Hanya Kebenaran-kebenaran Padahal Kita Juga Manusia Kita Juga Sering Salah Sering Meleset Sering Keliru Maka Protagoras Mengajak Kita Yuk Daripada Kita Nantang Dukbat Orang Lain Nantang Diskusi Orang Lain Yuk Pertama-tama Ngajak Diskusi Diri Kita Sendiri Kita Adili Dulu Pikiran-pikiran Kita Gagasan-gagasan Kita Jangan Kesususuh Mengadili Orang Lain Kalau Kita Bisa Lulus Ujian Internal Tentang Kebenaran Kita Tentang Diri Kita Sendiri Baru Selanjutnya Boleh Lanjut Ingin Menguji Kebenarannya Orang Lain Mungkin Itu Yang Diinginkan Oleh Protagoras Tadi Kan Turun Untuk Berdebat Atau Memanfaatkan Ilmunya Wawasan-wawasannya Untuk Keuntungan Keuntungan Yang Diinginkan Jadi Ini Jadi Antara Pandangan-pandangannya Yang Mungkin Menurut Teman-teman Kontroversial Malam Hari Ini Protagoras Juga Punya Kebijaksanaan Kebijaksanaan Tertentu Di ranah Filosofi Kalau Yang Ini Memang Namanya Filosofi Meskipun Kelompok Sofis Itu Sering Disebut Bukan Filosofat Atau Anti Filosofat Dalam Refresi Refresi Itu Sering Dipandingkan Antara Sofia Dan Sofistri Filosofia Dan Sofistri Cinta Kebijaksanaan Dan Atau Sofis Saja Sofis Saja Maksudnya Hanya Ingin Debat Saja Ingin Menang Menangan Saja Tidak Ada Gunanya Sama Sekali Untuk Kebaikan Individu Maupun Untuk Masyarakat Baik Teman-teman Saya Kira Itu Materi Kita Tentang Protagoras Untuk Malam Hari Ini Ya Mungkin Saya Ingatkan Lagi Setiap Kakasan Itu Ada Ruang Dan Waktunya Ada Banyak Manfaatnya Sedikit Akan Jadi Solusi Bagi Problem Problem Yang Kita Hadapi Hari Ini Tidak Hanya Di Level Diri Kita Bahkan Di Level Global Baik Teman-teman Saya Kira Itu Kurang Lebihnya Mohon Wa'af Wallahul Mu'afiq Wallahualam Biswab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh